Kalau butuh sayuran hidroponik, datang aja ke Masjid Betu Salam, Jalan Kesejahteraan No. 9, Kelurahan Kelabungan Jakarta Barat. Bisa langsung dipesan. Kalau enggak, langsung metik sendiri di tempat. Sambil memetik, sambil membeli sayuran hidroponik, sambil berimpak juga buat kemasjid, kemakmuran masjid. Perkenalkan, nama saya Sopyan. Usia saya 43 tahun, profesi wira swasta. Ya, kebetulan sekarang ini menaungi petani hidroponik Masjid Betu Salam, boleh disingkat MBPAM. Saya sebagai ketua petaninya. Mungkin saya juga awalnya bekerja, pas dampak COVID, stagnan dari rumah. Teman juga enggak kerja, kadang-kadang kan libur. Sehari kerja, sehari enggak teman juga. Makanya kita kasarnya ditampung semua di sini dah semenjak Maret 2020 tuh. Kita bisa diiniin petani COVID, dah akibat COVID jadi main hidroponik. Awal mulanya sih, enggak kecetus langsung main di hidroponik. Awal mulanya kan kita nanam jahe. Di sini kurang lebih Maret 2020. Nah, mungkin didukung petua DKM, petua yayasan yang mensupport kita. Kebetulan petua DKM mempunyai ide untuk membuat hidroponik di atas masjid Betu Salam atau loktop masjid Betu Salam. Awalnya kita mengundang seorang mahasiswa IPB untuk kolaborasi sama kita di sini belajar. Ternyata bikinlah jadi satu sistem hidroponik. Ya mungkin dari pengalaman IPB, kita main di YouTube juga, di media juga. Ya akhirnya bikin lagi satu sistem, ya terus bertambah. Ketua DKM juga mensupport. Kita juga jamaah masjid mendukung ada yang sampai 15 orang anggota. Kalau banyak kan kita maksima. Kita banyak produk, menjualnya juga maksima. Kita juga buat pemasukannya ke masjid maksima, petaninya juga maksima. Ya ternyata sampai sekarang sudah 2.142 lobang. Hampir 6 sistem. Nama saya Pak Yono, saya umur 45 tahun. Saya di sini sebagai petani hidroponik. Sekarang saya lagi menyemai, hasil nyemai. Hasil nyemai, umur kurang lebih seminggu. Jadi untuk masukkan ke sistem. Biasanya kalau sekali pasang itu ada 200 sampai 300 nekpot. Jadi kurang lebih 200 sampai 300 nekpot. Nah ini kalau bisa nih, satu rokul ini satu. Soalnya ini pagoda. Dia akan mekar, lebar. Ini yang belum kebagian ini ya, tempatnya dibuka. Baru kita dijepit. Namanya ditanam jepit. Kalau perawatan kayak kita kan hidroponik itu otomatis kan main air. Ya main air sama nutrisi. Otomatis kalau perkembangannya udah 10 hari itu haus banget. Pasti tiap hari mesti dikontrol dari airnya, dari nutrisinya. Nutrisi kebetulan kita beli. Ya kadang-kadang kita dari bantuan dari KPKP, dari pemerintah juga. Barang kita yang kosong nih. Ada nggak di sana? Kalau ada saya, kita minta gitu juga kebantu juga. Ini mau dimasukin ke sistem. Supaya cepat tumbuh. Dapat tinggi jadinya. Iya ini namanya masukin ke sistem. Ini karena udah umur satu minggu. Jadi lewat dari satu minggu dia akan namanya kutilang, kecil. Jadi batangnya kecil. Dia akan tumbuhnya kurang maksimal. Kurang lebih kalau udah nyampe ke sistem ini 20 hari. 20 hari udah harus panen. Kalau iya maksimal itu 20 hari. Kalau hambatan sih kayaknya enggak ya. Kalau sayuran ini emang harus di bawah 25 hari gitu. Jadi kalau misalkan harus di bawah 25 hari itu harus panen. Jadi kalau ada pembelinya langsung, langsung dipanen umur 20 hari. Kalau hambatan sih masalah penjualan kurang maksimal. Banyak kan kita tiap penanaman kita mikirin, wah kita jual kemana nih? Keluarga lagi, kadang-kadang ke kelurahan. Kita ke grup-grup, ke temen. Kadang-kadang belum maksimal banget sih kalau masalah penjualan. Kita kadang-kadang Jumat, entah sebulan dua kali, sebulan sekali kita diadakan bajar, sayur hidroponik. Ya tujuannya kan gitu. Belanja sayur hidroponik sambil berimpak. Ya mudah-mudahan, ya maaf, tergoga hatinya gitu. Kita kan fokus ke masjid, minit usaha masjid gitu. Ya Alhamdulillah masjid juga dapat suntikan pembayaran PAM masjid. Alhamdulillah dari penghasilan penjualan sayur ini. Kita hampir 6-7 bulan, PAM masjid semua kita yang bayarin. Alhamdulillah. Yang ini, CESIM. Insya Allah buat bajar ke Balai Kota Jakarta Barat, kita dapat job. Kurang lebih 63 paket. Ini hasil panen. Ada pesan dua. Ini langsung fresh. Kalau orang mesen, jadi mendadak, kita langsung panen gitu. Nggak nunggu sehari atau dua hari. Jadi kalau orang mesen, langsung kita panen. Jadi langsung fresh, masih fresh gitu. Ini untuk dua paket. Satu paket minimal 500 gram ya. Kalau untuk pembeli. Harganya 10 ribu. Satu paket 10 ribu. Beratnya kurang lebih 500 gram. Masih fresh ya. Ini untuk menjaga mutu. Jadi setiap mesen, baru kita panen gitu. Iya, nggak nunggu pesan berapa hari, terus panen gitu. Nggak. Soalnya akan layu. Kalau ini kan langsung fresh. Bisa masih seger. Dari warung Indomie, ada pembelinya. Terus warung nasi goreng. Biasanya kalau mie tek-tek apa gitu. Ada yang beli. Ya Alhamdulillah sih warga sini ada juga yang masih langganan gitu. Kecuali warung-warung kayak warung mie ayam gitu. Ini untuk dua paket. Kalau mesen banyak lebih bagus malah. Itu lebih senang malah kalau mesen yang lebih banyak lagi. Buat amal juga. Kita juga buat ada pemasukan buat mesit. Ya kan. Ini kan emang tujuan ada ini untuk pemasukan mesit. Untuk biaya operasional mesit. Gitu. Keuntungannya satu, nutrisinya apa? Proteinnya. Proteinnya itu lebih tinggi. Lebih tinggi, non-peksisida. Lebih fresh. Dibanding sama yang tanah ya. Tiket biar kelihatan fresh gitu. Biar kelihatan rapi. Cuman ini lagi gak ada labelnya aja nih. Biasanya ada. Label MB Pump. Iya udah ada namanya di ininya. Cuman lagi gak ada stikernya lagi habis. Ini belum nyetak lagi. Ini biasanya ada. Udah langsung udah. Nah ini. Dua paket. 20 ribu aja. Cukup 20 ribu. Pres sehat. Sampai jumpa. Simp. Terima kasih.